assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semua kembali lagi bersama saya januar safari di channel saya water transfer printing kaltim Indonesia Oke teman-teman kali ini garapan saya adalah panel-panel dari mobil Aila tapi nggak banyak sedikit aja panel-panel pintu itu yang di luar kalau kita buka pintu Nah itu dia kalau kita buka pintu itu kan harus megang itu kan jadi ya sejenis itulah panel-panelnya yang saya garap sisanya adalah talang air tapi talang airnya cuma satu saja yang saya kerjakan talang airnya itu kan ada empat jadi cuma satu saja yang saya kerjakan sisanya yang ada tiga itu udah ada karbonnya terus spion juga kiri-kanan sudah ada karbon WTP nya jadi rencananya yang sudah ada karbonnya itu mau di clear ulang oke ini sekarang kita melakukan proses penculupan di talang airnya talang air yang secelup ini adalah talang air yang sebelah kiri di bagian depan jadi kita semprot aktifator dulu oke kita masukkan pelan-pelan jadi saya menculupkannya itu dari ujung sana teman-teman jadi masuknya pelan-pelan untuk hasilnya sendiri ya lumayan bagus sih menurut saya sih nggak tahu sih kalau menurut teman-teman jadi kalau teman-teman ada garapan yang sama mungkin teman-teman bisa tiru cuma untuk penculupan talang mobil ini agak sulit juga karena kita harus bikin pegangan yang ada di belakangnya karena tempat untuk kita pegangan saat melakukan proses penculupan itu tidak ada jadi kita harus buat jadi saya buat pegangannya itu dari lakban jadi teman-teman harus membeli lakban yang benar-benar pilihan karena barang ini juga cukup berat kalau lakban yang murah-murah aja kayaknya lemnya nggak sanggup bisa kita angkat pasti terlepas jadi teman-teman cari lakban yang minimal beri atau trien yang ori ya jadi biar enak kita megangnya jadi berat dari talang air ini dia bisa tahan oke teman-teman semua kira-kira hasilnya seperti ini jadi yang saya celup adalah pegangan pintu untuk buka pintu sama talang air yang bagian sebelah kiri jadi inilah hasilnya dan ini sudah dibilas jadi menurut saya sih visualnya yang kita dapatkan lumayan lah artinya enggak enggak terlalu gimana-gimana juga ya kan lumayan lah nah jadi ini dia ada temannya jadi ini dia temannya nah ini udah di karbon itu yang saya tunjuk-tunjuk itu adalah bagian yang gelombong-gelombong jadi yang gelombongnya itu saya potong pakai cutter terus saya lem kembali menggunakan lem korea jadi karbonnya saya satukan kembali yang gelombong itu tadi terus saya timpa lem korea diatasnya baru saya amplas nah itu yang saya tunjuk itu juga di bagian sudut-sudut itu juga dia gelombong terangkat gelombong terangkat jadi itu kurang saya paham juga sebabnya apa Oke teman-teman semua sekarang kita sudah masuk di proses pengekeliran tapi kita akan bahas kenapa tadi itu karbonnya bisa terangkat padahal saya periksa dibawahnya juga sudah di epoksi jadi epoksinya tidak terangkat yang terangkat adalah cat dasarnya jadi karbon yang diatasnya ini juga ikut gelombong nah itu biasanya disebabkan teman-teman yang menggunakan epoksi primer atau epoksi alpha yang keringnya setengah jam udah kering rata-rata kan foksi seperti itu adalah epoksi primer jenisnya jadi rata-rata kan epoksi primer itu kalau sudah kita aplikasikan dia kalau kering itu hasilnya mulus banget jadi teman-teman mungkin biasanya tergoda ah nggak perlu di amplas lagi ini langsung ditipacat udah mulus ya kan begitu atau enggak di amplas sedikit amplas lari doang yang penting dia udah nggak kasar lagi jadi bisa ditipacat sebenarnya itu adalah persepsi yang salah walaupun hasil epoksi itu sudah mulus jadi tetap teman-teman harus amplas itu epoksi serata mungkin karena proses pengamplasan itu bekas amplas kita yang kita bekaskan di atas media epoksi itu berfungsi untuk mengikat cat yang ada di atas epoksi jadi jangan terpengaruh dengan mulusnya epoksi primer jadi kira-kira seperti itu infonya karena kalau teman-teman langsung ke proses pengecatan tanpa epoksinya di amplas berarti teman-teman melupakan kodratnya epoksi itu apa itu kira-kira karena saya pernah mengalami saat epoksi primer itu tidak saya amplas karena saya enggak mulus begitu saya tempel lakban di atasnya begitu saya angkat lakbannya catnya ikut terangkat kira-kira seperti itu teman-teman jadi itulah mengapa epoksi tetap harus di amplas oke teman-teman semua setelah semua proses berlalu jadi inilah hasilnya dan ini murni garapan garapan saya kalau di talang yang ini kalau yang lain itu bukan garapan saya saya hanya memperbaiki saja makanya ada temannya saya bilang tadi kan yang sudah di karbon Oke jadi gimana ini lumayan glowing ya jadi ada sedikit cerita disini teman-teman antara motif yang ada di spion dengan motif yang ada di di talang-talang yang saya karbon ini di talang yang lainnya juga itu motifnya berbeda karena waktu proses penggarapan katanya barangnya habis jadi digunakan barang yang ada kalau saya sih mending garapannya dipending daripada mobil orang motifnya berbeda-beda kasihan kan belang jadi mobilnya kira-kira seperti itu Oke teman-teman video saya cukup sampai disini dulu sampai jumpa di video selanjutnya bagi teman-teman yang belum gabung di channel saya teman-teman bisa langsung gabung caranya gampang tinggal klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang karbon WTP di channel saya ini Oke teman-teman saya mohon maaf juga kalau ada salah kata di dalam penjelasan-penjelasan saya karena saya juga manusia biasa seperti kalian semua Oke teman-teman sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh